Kemudian, sisi yang lain bahwa ini kalimat ancaman, bukannya pilihan, adalah kata yang Allah gunakan di sini kafir. Ya kan? Barang siapa yang ingin kafir, silakan kafir, biarlah dia kafir. Kata kafir, ini adalah kata yang tercerah, bukan kata yang baik. Ya, makanya orang kalau dikatakan kafir, dia nggak suka. Bahkan orang-orang kafir sendiri menginginkan dihapus itu, istilah kafir dari kamus. Karena hanya memicu pertumpahan darah, keributan, peperangan. Tidak usah lah, ada istilah kafir. Ini menunjukkan apa? Mereka sendiri nggak suka. Ya, sebagai, dikatakan sebagai kafir. Jadi, walaupun ayat ini dikwakum, kemudian dikatakan ini adalah kalimat pilihan, kita katakan bukan pilihan, itu kalimat ancaman. Alasannya, lihat kalimat setelahnya. Allah mengancam, inna'ata'i dan adu'allari minan arah. Kemudian yang kedua, ini kalimat ancaman. Alasannya adalah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata, kafir. Gitu kan? Nah, ini sudah menunjukkan cerjaan. Kalimat celahan itu, siapa yang senang dengan kafir? Nggak ada yang senang, nggak ada yang suka. Kalau dikatakan dia kafir. Iya. Makanya ketika seseorang berkata, hai kafir. Itu bukan sedang memuji, tapi sedang mencelah. Apalagi ditambah dengan kalimat setelahnya, inna'ata'danadu'alimina arat ahal tabihin suratuhu'al. Jelas? Nah, itu jalan menjawab. Sisi, apa, subhan yang dilentarkan oleh orang-orang diberang, yang berkaitan dengan ayat ini, Allah saja kasih kita kebebasan. berkaitan dengan kata mereka gitu kan. Allah membolehkan, memberikan pilihan, yang beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Iya. Maka kita katakan, salah pendanaan kalian. Dari dua sisi yang tadi kita sudah jelaskan. Kemudian, orang-orang Multazila juga berdalil dengan ayat ini. Waman sya'afal yu'mi waman sya'afal yagfur. Amrak alam rahmat tazilah. Ini dalil bahwasannya, apa, manusia itu punya kehendak. Di luar kehendak Tuhan. Jadi mereka menganggap bahwa manusia lah yang menentukan kehendaknya sendiri. Di luar dari kehendak Tuhan. Iya. Ini berbeda dengan keyakinan ahli senang. Iya. Bahwa kita punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini makhluk. Iya. Perbuatan kita adalah makhluk ciptaan Allah. Pokoknya semua yang selain Allah itu adalah makhluk. Semua yang selain Allah adalah makhluk. Itu prinsip dasarnya yang mudah. Jangan ragu. Karena seperti ada yang ragu ketika arus, apakah itu makhluk atau bukan? Iya. Ragu. Karena apa? Dikatakan Allah beristiwa di atas arus. Nah, kalau bersembunan dengan Allah berarti bukan makhluk. Arus bukan makhluk berarti. Ya, tapi jadi cabut ya. Pokoknya segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Arus juga makhluk. Karena selain Allah. Apabila itu juga diri kita, perbuatan kita, ucapan kita. Iya. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Allahu khali kekuli shayi. Tengah jelas. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, sedangkan orang-orang tazila mengatakan, manusia yang memiliki kandang. Iya. Dan Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Ini binaenya kita dalam maksudnya. Al-Sauda meyakini Allah juga menciptakan perbuatan manusia. Kalau mereka mau tazila bilang Allah hanya menciptakan manusia. Tapi setelah itu Allah biarkan begitu saja. Manusia diberikan kebebasan. Berbuat apa saja. Iya. Dan mereka di luar dari kekuasaan Allah. Nah, itu orang-orang montezil. Karena tadi dikatakan, فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُمِّمُ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلِيَرْفُ Ini. 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 Terima kasih telah menonton